Yang pemirsa, Basarnas meminta pemilik kapal di perairan Jambi untuk menggunakan dan meregristrasikan radio beacon. Radio beacon dapat mempermudah proses pertolongan jika terjadi musibah di laut. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Jambi meminta pemilik atau pengusaha kapal menggunakan radio beacon. Hal ini demi kemudahan proses pemberian pertolongan jika terjadi kecelakaan atau musibah di laut. Kepala Basarnas Jambi Ibnu Haris Al Hussein mengatakan hingga saat ini belum ada pemilik atau pengusaha kapal yang meregistrasi pemakaian radio beacon. Sementara sinyal radio beacon di Jambi beberapa kali terpantau oleh satelit namun tidak terdata pemiliknya. Sehingga pihak Basarnas Jambi mengimbau kepada pemilik beacon untuk bisa melakukan registrasi sehingga data kapalnya dapat terdata. Selain itu pemilik atau pengusaha kapal di Jambi yang belum memakai radio beacon diminta untuk dapat menggunakan radio beacon. Artinya tadi adalah alat emergensi yang ada di kapal, di pesawat maupun perorangan. Ini penting kita sosialisasikan juga karena kita bisa mengetahui kalau saatnya terjadi kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kita bisa mengetahui tempat kejadiannya dengan lebih cepat. Kalau sinyalnya tidak diregistrasi ini akan sulit kita untuk mengetahui di mana posisi kejadiannya, pesawat apa atau kapal apa yang mengalami kecelakaan. Bang ini untuk beacon daftarnya di mana? Untuk beacon itu langsung daftar ke Basarnas Pusat. Basarnas Pusat itu melakukan tadi online di Basarnas Go ID. Terima kasih telah menonton!